Ya Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat capaian nilai ekspor pada Februari 2024 mencapai 189,02 juta dolar AS mengalami kenaikan 3,98 persen jika dibandingkan Januari 2024 sebesar 181,89 juta dolar AS Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita Penyebab utama naiknya nilai ekspor pada Februari 2024 adalah naiknya ekspor pada komoditi pinang Komoditi kopi, teh, rendah, komoditi minyak nabati, komoditi pulpen dan kertas, dan komoditi batu bara Nilai ekspor sampai Februari 2024 yaitu sebesar 370,81 juta dolar Lebih rendah dipandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yaitu turun sebesar 11,95 persen Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan yaitu sebesar 68,78 persen Diikuti kelompok industri sebesar 27,31 persen dan kelompok pertanian sebesar 3,91 persen Kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 15,10 persen Penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok pertambangan yaitu minyak dan gas yang mencapai 60,33 persen Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumpangan 2,23 persen Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio menyampaikan Meski begitu secara umum, komoditas ekspor Provinsi Jambi masih disumpang dari kelompok pertambangan Bahkan lebih dari setengahnya ekspor Provinsi Jambi berasal dari pertambangan Pertambangan pengolahan naik sekarang pertanian yang mengalami kenaikan Pertanian mengalami kenaikan 12,89 persen Jenis komoditasnya apa? Ada di berita resmi statistik yang beberapa saat lagi kami upload Jadi disana ada kelompok pertambangan industri pengolahan dan pertanian Kalau pertanian disana di berita resmi statistik kami masukkan dalam kategori pertanian lainnya secara detail Nanti bisa diprojek ke teman-teman di statistik Distribusi untuk lebih jelas mengenai produk-produk secara spesifik Untuk pertambangan mengalami penurunan 8,91 dan untuk industri pengolahan juga mengalami penurunan 21,8 Tapi secara umum ekspor Provinsi Jambi itu masih didominasi oleh komoditas pertambangan Untuk komoditi pertambangan ini meliputi gas alam, batu bara, lignit, minyak bumi mentah, dan lainnya Menurut pelabuhan, komoditas asal Jambi yang diekspor melalui pelabuhan Jambi sebesar 53,49 persen Dan di luar pelabuhan Jambi sebesar 46,51 persen Untuk negara tujuan utama ekspor yakni Singapura, Jepang, China, Thailand, dan Amerika Serikat Linaliska Cik TV melaporkan